ya baik kita lihat ini contoh ada penampang di depan kita ini ada bidang ya bidang ini ini talut ya tapi kita anggap saja ini sebagai bahan untuk praktikum ini kita anggap sebagai lereng ya lereng dengan ada juga bidang-bidang tidak menerusnya seperti contoh ini ini bidang-bidang tidak menerus ini ada bidang yang besar atau bidang atau lereng yang kita anggap saja sebagai lereng batu cuma dia ini ada bidang-bidang yang tidak menerus atau bidang discontinue atau kita sebut dengan ada patahan-patahan atau kekar ya ini kekar kekar kita anggap ini sebagai kekar oke sama halnya juga di lapangan nanti kita lihat di lereng maupun nanti di terowongan terowongan itu dinding-dinding kita di terowongan itu akan kita berhadapan dengan dinding batu dan ini adalah bidang-bidang yang tidak menerus dan itu salah satu faktor penentu ketidakstabilan dan juga tidak mantapnya suatu lereng ataupun di terowongan tambang bawah tanah oke untuk kali ini kita akan melakukan praktikum pemetaan kekar atau bidang discontinue dengan metode scanline alat-alat yang kita pakai bergunakan sudah disampaikan pada browser mungkin bisa dijelaskan lagi disini yaitu untuk di lapangan kita butuh paku paku kemudian ini paku yang kita sudah tancapkan terencana si panjang lereng ini ada lagi di ujung hana oke ada ujung ini oke kemudian baik kemudian ada tai plastik kemudian ada mistar mistar basic kemudian dengan kita punya belangku untuk pemetaan atau pengisian data kekarnya oke selanjutnya juga itu ada meter roll untuk mengukur panjang daripada scanline maupun ada meter yang pocket ya yang 5 meter untuk mengukur jarak antar kekarnya oke setelah ditentukan sebuah lereng yang akan kita petakan ataupun dinding terowongan yang akan kita petakan ini kemudian akan diikat ya ikat dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya disana oke 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 ini adalah penampakan tali yang sudah kita bentangkan ya oke sampai di ujung sana oke kita maksimalkan jadi paling paling maksimal untuk setelah pengukuran lereng atau sekian lain ini adalah sekitar 10 sampai 30 meter ya sehingga kita dapat data-data yang lebih banyak untuk kekarnya ini oke ini kekarnya ya kita bisa lihatlah bentangannya ini tali oke jadi yang akan menjadi ukuran kita adalah penggambatan kita adalah sekitar kekar-kekar yang akan melewati garis bentangan ini saja ya jadi yang bagian atas ini kita tidak hitung kita tidak melakukan pengukurannya ya yang melewati garis ini saja garis teleravia ini atau sekian lainnya ini yang ini satu kita bisa mulai dari ujung sana ini adalah satu kemudian ini juga ada satu kemudian sini juga ada satu kemudian sini juga ada satu ini ada satu dan seterusnya sampai selesai daripada atau ujung daripada bentangannya itu oke ya baik setelah itu setiap kekar yang kita sudah lihat bisa kita tandai ya tandai dengan ikatan ini teleravia ini oke sampai semua kekar yang ada di dinding ini supaya untuk mempermudah kita untuk melakukan pengamatan dan juga nanti penggambaran ya dari gambar seperti ini kita akan melakukan penggambarannya atau satu orang ada satu dari satu kelompok akan ditunjuk satu orang untuk memberikan sketsa sketsa yaitu menggambar oke ini adalah contoh sketsa scanline atau garis-garis kekar yang kita sudah pindahkan ke kertas nanti ada yang bertugas mencatat ya garis-garis ini sesuai dengan sesuai dengan bentuk kekar yang di lapangannya seperti ini ya nah kita lihat sini kan garis-garisnya nih lurus semua ya lurus semua itu dia hampir vertikal ya jadi kalau digambar juga dia harus vertikal ya seperti ini ya gambarnya vertikal jadi harus sesuai dengan gambar di di peta atau di di kertas sama dengan di bidangnya kalau bisa pakai busur biar langsung tahu arahnya ya arahnya deh bagus oke terima kasih kita lanjut ya setelah semuanya setelah semuanya disiapkan kemudian kita akan pengukuran yang pertama adalah kita mengukur strike dan dip daripada bidang ini atau lereng ini ya atau bidang terowongannya ini apa dinding terowongannya ini baik alat ukur yang kita pakai untuk mengukur strike dan dip ataupun trend dan plangnya ini daripada struktur garis kita menggunakan HP ya eh kompas sebenarnya kompas tapi oh ya kompas geologi tapi kalau di lapangan kalau kalian membawa handphone juga bisa kita bisa memakai handphone yang android ya kebetulan disini saya pakai handphone Redmi dari Xiaomi ya disini ada fasilitas kompasnya oke kita lihat disini nah ini adalah kompasnya yang ini oke kita lihat lagi dulu ini adalah fasilitas kompasnya nah kita bisa buka nah ini adalah tampilan pertama ini adalah tampilan arahnya atau strike kemudian kalau kita geser lagi ke titik yang sebelah kanan ini kita geser ke kiri nah ini adalah dipnya kita harus pakai untuk mengukur strike dan dip atau kalau di kekar kita pakai istilah trend dan plang sebenarnya sama saja istilahnya strike dan dip tapi di kekarnya kita pakai istilah trend dan plang oke kita langsung mengukurnya yang pertama itu kita mengukur bentangan lerengnya kita mengukur strike dan dip lereng oke oke kita lihat disini adalah lereng atau bidang yang kita mengukur atau kita bilang kalau untuk training terongan kita memakai ini adalah dinding terongan nah kita akan ukur arah daripada lereng ini kalau kita menggunakan kaedah tangan kiri kaedah tangan kiri begini ya tangan kiri berarti yang jari telunjuk ini adalah arah daripada lerengnya ini kemudian yang dip jempol ini adalah arah dari dip oke ini adalah arah dari dip oke kita ukur apa namanya strike dan dip daripada lereng ini ya arahnya ke sana ya berarti ini adalah strike dan ini adalah dip nya ke bawahnya ini adalah kemiringannya atau dip ya langsung kita tempelkan kompas di atau handphone disini ya kita tempelkan handphone nya secara tegak lurus ya tegak lurus ya kita lihat disini menempelkan dengan posisi seperti ini ya kalau arahnya kesana tempelnya tetap horizontal ya oke kita lihat arahnya berapa nih arahnya dari utara adalah arahnya sebesar 286 derajat oke ini strike daripada lereng kemudian dip nya bagaimana kita geser lagi geser ini ya handphone nya atau ya aplikasinya kemudian kita tempel ke dinding nya oke kita tempel nah kita tempel ke ini kan tadi strike nya sekarang kita tempelkan dip nya nah kita dapat oke jadi kemiringan daripada bidang atau lerengnya ini adalah 79 derajat oke silahkan dicatat ya ya petugas pencatatan langsung menulis tanggal sekarang tanggal berapa sekarang 20 ya oh 21 21 Desember 2020 oke strike lereng tadi berapa sekitar 286 tadi ya N 286 derajat is kemudian dip nya tadi berapa sekitar 70an ya 78 tadi berapa derajat oke kemudian sekarang kita ukur strike dan dip strike dan dip lereng eh dip scan line ya ada lagi strike dan dip scan line oke nah garis yang hijau ini adalah garis bentangan scan line jadi dia itu menempel pada dinding jadi kita anggap saja tadi sama ya arahnya itu sama arah scan line atau bentangan talinya ini ya sama 287 umpamanya kita taruh ya ditempelkan di garisnya ini kemudian kemeringannya sama aja kita putar ke 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 fasilitas dipnya oke kita geser ke dip kita tempelkan lagi dipnya oke sama sekitar tadi 78 derajat ya oke bisa ditulis kembali ke belangkonya ya baik kemudian kemudian diisi lagi ya untuk strike dip scan line itu endnya berapa tadi sekitar 286 juga sama sama dengan bentangannya bidang tadi lerengnya dipnya juga sama 78 derajat oke kemudian ini diukur oleh kelopak komponnya sini kelompok kelompok satu kemudian nanti disetujui oleh siapa yang asisten atau yang mendampingi di lapangan ya oke selanjutnya kita akan mengukur kekar yang pertama ini kekar yang pertama oke kekar yang pertama ini datanya adalah strike deep deep direction jarak pemisahan kemenerusan kekasaran pengisi kelembapan dan ada keterangan yang lain cetatan yang lain kalau ada oke yang pertama kita akan mengukur strike dan deep daripada kekar langsung aja kita lihat oke kita lihat disini ada kekar yang pertama yang sudah kita tandai yang ini oke kita lihat sekarang kita ukur strike dan deep oke yang pertama di kolom pertama pengukurannya adalah strike dan deep caranya bagaimana oke kita tetap menggunakan kompas atau pakai fasilitas dari handphone ini atau kita bisa ukur dari bawah sini bisa arahnya karena ini satu arah maksudnya dia arahnya begini bukan dia garisnya begini tapi arahnya itu adalah kesana ini kita kan kalau tarik terus jalan terus ini adalah arahnya artinya dia arahnya begini kesini jadi ini adalah strike-nya atau tren-nya oke berapa tren-nya kita lihat ke bawah nah sekitar 197 dari arah utara oke kita input yang pertama pengukur yang pertama mempunyai strike adalah 179 tadi ya kalau gak salah saya lupa tadi jangan lupa n-nya ya n-is-nya kemudian dip-nya berapa tadi oke setelah kita mengukur strike-nya tadi sekitar 197 atau 194 93 derajat atau 197 yang sudah kita tulis kemudian kita akan mengukur dip-nya dip-nya tinggal kita geser nah dip karena tadi strike-nya ke arah sana maka dip-nya begini kita anggap dip-nya seperti ini nah kita lihat sesuaikan dengan bidangnya yang disini nah kita lihat disini berapa nilai dip-nya tidak lurus ya dengan bidangnya oke kita lihat dip-nya nah bidangnya sekitar ini berapa dip-nya sekitar 81 derajat ya lihat bentuk handphone-nya nah gini nih kalau tadi strike-nya begini berarti sekarang dip-nya adalah begini 84 derajat oke silahkan di input 84 derajat ya disini masukkan dip-nya adalah 84 derajat kemudian dip-nya adalah arah daripada kemiringan ya kalau tadi kita lihat ini kemiringannya seperti ini ya kemiringannya ke bawah berarti arahnya itu adalah ini ya arahnya itu begini ke depan saya nih ke depan saya ke depan kamera dia menuju begini ini adalah arahnya atau kalau kita bilang strike strike itu seperti ini ya strike ya strike itu arah atau kita lihat bentangan tali atau lerengnya ini ya kalau ini strike-nya berarti kalau kita dip-direction adalah 90 derajat daripada arah strike atau lereng berarti arahnya begini kita putar tak ini 90 derajat berarti ini adalah arah atau dip-direction daripada arah dari kemiringan ini bidangnya scanline-nya oke dia kesini 90 derajat oke berarti sama dengan 90 ditambah arah daripada strike baik kita tulis langsung disini dip-direction-nya adalah 179 tambah 90 berarti sekitar 269 derajat oke sekarang kita masuk yang jaraknya oke jarak apa tuh jarak jarak itu adalah oke untuk jarak kita bisa lihat ini ya adalah jarak dari karya satu ke karya yang lain atau yang lain ya oke jaraknya oke jaraknya kita bisa ukur pakai mistar ini jadi empamanya jarak pertama adalah dari 0 ke 1 itu jaraknya berapa sekitar 15 derajat ya 15,5 derajat langsung kita input oke berhubung tidak ada jarak pertama berarti kita kasih 0 atau tidak ada jarak nanti pemisahannya kemenerusannya kita lihat lagi ya nanti masuk yang kedua jarak kedua satu kedua baru ada jaraknya ya seperti contoh seperti ini nah kita angkap ini belum ada jarak kemudian dari satu kedua baru ada jarak kita pakai mistar hitung adalah sekitar 11 cm ya 11 cm ya sini ada keterangan cm nya di atas oke atau kalau mm kalau dari mm berarti ini 110 ya kemudian kemenurusan kita lihat kemenurusannya bagaimana kemenurusan adalah panjang daripada panjang daripada kekar ini panjangnya berapa berapa yang kita ukur sepanjang ini ini panjangnya berapa yang ini kita lihat yang sana itu panjangnya berapa itu diukur itu namanya kemenurusan kalau kita lihat di sini sekitar 2 meter atau 1 meter tulis saya 1 meter atau bisa diukur oke kita input di sini kemenurusannya adalah 1 meter kemudian kekasaran kekasaran itu bagaimana oke kekasaran kita lihat ini adalah kekar pertama berarti yang kita ukur adalah semua di bidang atau di bidang kekar pertama jangan kita mengukur yang bidang yang kedua nanti itu berikutnya kekar yang pertama kita lihat di sini kekasaran ini gimana karena ini dari semen berarti bidangnya kasar sekali ya sangat atau kasar bilang saja kasar oke kekasarannya kita tulis saja di sini kasar kasar oke sekarang pengisinya apa kita lihat di kekar pertama pengisinya apa di sini oh ternyata tidak ada ya kosong atau tidak ada pengisinya biasa kalau di di keadaan yang lain itu biasa ada tanah atau lempung ataupun kuarsa yang mengisi di dalam sini nanti kalian bisa isi kalau ada pengisinya tulis saja ada pengisinya oke ya karena kebetulan tidak ada pengisi kita bilang sini-sini aja kosong oke kelembapannya bagaimana kelembapannya bagaimana yang ini ya kelembapan oke kelembapan ini untuk memberikan data bagian apa bidangnya ini kering atau tidak atau basah atau ada lembab basah artinya ada aliran-aliran air yang keluar ya kalau ini kita anggap saja dia tidak basah atau lembab tapi dia kering lembab itu adalah seperti apa namanya ada bagian-bagian yang basah ya tapi tidak ada air yang mengalir kalau basah itu adalah lembab apa airnya mengalir ya ada air yang mengalir dari sini tapi kalau lembab itu ada bagian yang basah tapi tidak memberikan aliran oke kita lihat sini adalah bidangnya kering ya oke kita input di bagian kelembapan sini dia tulis saja kering ya oke saya lupa kalau ada salah satu yang terakhir lagi yaitu pelapukan ya pelapukan kondisi pelapukannya bagaimana di dinding apa di kekarnya itu apakah lapok atau tidak ya ya karena yeah karena tadi kita lihat bahwa dindingnya ini sangat tidak ada pengisinya berarti kekarnya tidak ada ya berarti artinya kosong ya kosong ya tidak ada kekarnya di sini berarti kita anggap saja tidak ada oke untuk pelapukan untuk kita anggap saja tidak ada karena tidak ada kekarnya itu tidak ada pengisinya ya tidak ada pengisinya Kita anggap saja kosong Oke Itu yang pertama sudah selesai ya Sama yang sudah selesai Kita input lagi Kekar yang berikutnya sampai semua Kekar-kekar yang melewati Bentangan tali itu semua terisi ya Sampai 4, 5, 6 7 dan seterusnya Ke bawah ya Sampai sebanyak yang kita Ambil datanya, kekarnya yang melewati Jadi sebanyak bentangan Sebanyak kekar yang melewati bentangan ini Harus kita input semua Jadi itu baru kekar yang pertama Yang tadi kita baru hitung Nah berikutnya nanti maju ke kekar yang berikutnya Kedua Ya tadi saya bilang yang tadi itu adalah Kekar yang pertama itu tidak mempunyai jarak Nanti kekar yang pertama Kedua baru ada jaraknya Oke kita coba contoh ukur ya Oke Jadi yang kekar yang pertama itu Jaraknya tadi sudah dihitung Tidak ada jarak Eh ya ada jarak tapi tidak di input ya Kemudian yang satu yang kedua ini Baru kita ukur dia Ukur jaraknya lagi Ini sekitar Kita sesuaikan dengan Apa Jaraknya ini adalah sekitar Dari satu ke dua Sekitar 11 cm Oke Ya karena jarak yang pertama tidak ada Maka yang kedua Satu ke dua baru ada jaraknya adalah 11 cm Dan selanjutnya ya Untuk kekar kedua silahkan diisi Sampai pengisiannya ini selesai Oke Baik demikian penyampaian secara singkat Cara pengukuran Atau pemetaan Tekar dengan metode scan lain Di lapangan Yang kita anggap ini adalah bidangnya Bisa dipakai untuk Pemetaan lereng Di materi geolegotehnik Maupun Geotehnik tambang Maupun di teknik terongan Untuk pemetaan dinding terongan Ya Bisa menggunakan ini Untuk Nanti Kalau di lereng Kita menggunakannya untuk Apa namanya Pembuatan masa batuan Untuk lereng Dengan metode RMR dan SMR Sedangkan untuk di lereng Kita pakai ini Metode scan lain Untuk Merencanakan penyangga Dengan metode Key system Oke Terima kasih Yang bisa disampaikan Dan selamat Mempraktekan Atau senawat praktikum Dan mempelajari Materi scan lain Terima kasih